Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga tetap sehat, semangat, kuat, mendapat berkat tentunya dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Dan mendapat keberuntungan ya. Juga keajaiban. Mudah-mudahan saja. Tidak salah kan? Untuk mencari keberuntungan dan keajaiban. Karena itulah yang diinginkan manusia. Hidup memang begitu. Biasanya, dalam hidup ini selalu kita tuh tenang sok-sokan. Seperti saya. Ada yang sok keren. Ada yang sok pintar. Ada yang sok benar. Sok-soan begitulah. Memang itulah kehidupan. Berbagai karakteristik. Ya saya saja, saya lah. Saya saja. Tetapi biasanya... Orang yang ingin menunjukkan kelebihan. Itu biasanya penuh kekurangan. Sehingga dia ingin menunjukkan satu kelebihannya. Biasanya. Tapi tidak juga. Tidak apa-apa. Orang yang sok pintar biasanya kebelejok. Biasanya begitu. Orang yang sok cerdas, sok pintar. Padahal mungkin... Dia kurang dalam berlogika. Kurang dalam berpikir. Biasanya mudah kebelejok. Kebelejok tuh apa ya? Ya seperti tertipu lagi. Kemudian ketipu. Kirinya biasa tuh... Biasanya... Kirinya tuh jadi... Dia... Seolah-olah pandai dalam... Dalam mendebat. Seolah-olah pandai dalam... Berlogis. Berlogis. Seolah-olah pandai dalam... Menggunakan logika. Padahal rumus logikanya juga... Mungkin tidak tahu ya. Biasanya dia... Misalkan-misalkan orang yang terjun ke mistis. Kemudian dia mencoba... Memakai logikanya di situ. Karena takut. Karena takut. Ada tertipu. Eh malahan jadi tertipu. Biasanya cirinya tuh... Selalu ingin membuktikan. Buktikan. 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 Biasanya begitu. Tetapi tidak juga... Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini segera asumsi ya. Mungkin asumsi yang salah dari saya. Sebelumnya minta maaf. Itulah keterbatasan. Maksud saya begitu. Ingin membicarakan ini. Bahwa... Tidak itu tidak... Setiap orang itu bisa mengungkap... Sebuah misteri. Dan biasanya... Biasanya nih... Biasanya... Itu yang mudah tertipu tuh... Yang kurang mensyukuri ya. Yang kurang mensyukuri nima Tuhan. Yang kurang mensyukuri... Anugerah... Dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi tidak begitu juga memang. Memang ada... Yang tertipu tuh karena mungkin... Ya sebagai peringatan mungkin ya. Memang dari... Kurang berpikirnya... Dirinya... Ya banyak sebab lah. Banyak sebab gitu. Yang kebelojok itu... Orang yang selalu pengen gitu. Apa... Menjatuhkan. Menjatuhkan. Menjatuhkan sesamanya. Dia... Kurang bisa memahami... Menghargai... Kebaikan. Biasanya begitu. Sehingga dia... Jadi mudah tertipu. Mudah kebelejok. Yang sosokan akhirnya... Mudah lah dia... Terombang ambing... Dengan dirinya sendiri. Logika itu... Membelit dirinya sendiri. Begitu ya. Semoga sehat selalu. Sekarang... Gak ada intermejo saja. Jadi... Maksud saya tuh... Banyak-banyak lah. Kita tuh bersyukur. Gitu ya. Maksud saya... Maksud saya.